Halo selamat siang teman-teman Bagaimana kabarnya semuanya Semoga dalam kondisi sehat Dilancarkan semuanya Dan Rizky bisa mengalir dengan lancar ya teman-teman Amin 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 Oke siang ini cukup panas Cuman jangan sampai mengurungkan Ataupun memadamkan semangat kita ya Untuk terus tetap maju Oke baik teman-teman singkat aja Siang ini saya ingin share sedikit Ada beberapa part yang saya mau bahas Aksesoris yang saya mau pasang Yang pertama adalah phone holder Punya nya gap Kemudian yang kedua adalah Lagi-lagi ini ya USB charger buat motor Dan dua ini Ini yang baru saya bikin kemarin Saya pesen dan sudah datang hari ini Oke nanti kita bahas satu-satu Baik yang pertama adalah Charger handphone ya Ataupun gadget Multifit Ini adalah WM Yamaha yang dibuat oleh Daytona Disini kelihatan bahwa dia itu Keluarannya 5V 1A Ya kecil sih Tapi kecil seperti ini Akan sangat kita rasakan Manfaatnya nanti ya Ketika kita melakukan touring Ataupun perjalanan jauh Plug and play Kemudian dia Konektornya USB ya Seperti ini Bahkan Yama melambitkan partnya disini ya Karena UAM dia pakai Part juga untuk Ngetek produk ini gitu ya Nah disini kelihatan juga Smartphone, PSP, mobile phone, dan digital audio Kemudian komponen yang kita dapat Ada USB charger nya sendiri Kemudian wire harness Power source yang ini ya Yang keaki Kemudian ada clamp base dari karet Kemudian kabel tie pun dikasih ya Dan yang terakhir adalah Double tape yang kecil ini Oke langsung kita pasang aja Tapi saya agak penasaran Katanya di sebelah bawah sini Itu ada konektor Yang khusus disediakan Untuk nancepin ini ya Nah coba saya akan bongkar Sisi sini dan saya akan Cari dimana posisinya Saya bongkar dulu teman-teman Nah disini ada Knope nya ya Nanti bisa kita angkat seperti ini Ini knope nya Jangan lupa Jangan sampai ada yang hilang ya Saya ada skrup-skrup plastik Kayak gini biar nggak Terlalu gunakan ke Cover body Buat nyegah biar nggak Gampang retak ya I didit gaut ini sama ini udah lepas kita tarik nanti bawah sini nanti ada knopnya ya knop Oke tadi yang saya maksud katanya posisinya di sini nih dilindungi di karet ini nah ini coba saya cari dan buka dulu ya temen-temennya nah ini katanya nah ini soketnya kita coba ambil USB charger tadi USB chargernya dan ini adalah konektor ya konektornya ya tipenya seperti ini saya pikir nggak akan sama ya ganti modelnya lebih 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 besar ya ada tiga tiga kaki disini eh oke Oh sorry ini ternyata konektor cowok cewek gitu jadi bisa kita lepas dulu ya Oke jadi sebenarnya dia nyediain Nah kita tinggal masang kabel aja di konektor ceweknya ini coba saya cari konektor dulu teman-teman yang masih nyimpen stok konektor seperti ini cuma ini dua ya soketnya sementara ini tiga nggak apa-apa kita pinjem pinnya aja jadi yang kita pakai cuman dua kita potong dulu terus kita pasang pinnya pinnya kita masukin ke konektor bawaannya tadi oke oke seperti ini ya hasilnya jadi ini pakai tang seperti ini jadi dia gunanya untuk ngelipat ya ngelipat koneksi ini kita lanjut satu lagi oke seperti ini hasilnya langsung kita coba tancipin aja ya hai 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 terus kita tes usp nya dulu pasang dan kita coba colok HPnya tidak charging coba kita nyalain dulu kontaknya oke masuk ya kelihatan disini jadi ini lebih bagus lagi dia akan teraktifasi ketika kontaknya on yaudah tinggal kita rapiin aja teman-teman oke ternyata ini ada dua bagian yang agak besar ya yang pertama adalah kepala charger yang kedua adalah ini ada rangkaian lagi disini saya belum tahu pasti ini apa ya mungkin ada kaitannya dengan pengisian daya ya dan juga pengaman mungkin nah ini nggak bisa lancar masuk ke sini jadi saya harus bongkar speedometernya biar lebih rapi oke ini bentuk akhirnya seperti ini Hai jadi pesenya itu enggak gores ke stang ya dan ini saya ikutin ke klaim kabel kopling ya sama kabel holder switch kiri tinggal kita rapikan yang sisi bawah so sudah jadi ya jadi tadi ikut ke klaim kabel kopling kemudian turun ke bawah masih ikut klaim kabel kopling saya kabel tis lagi kemudian rangkaiannya saya taruh disini dan ini juga sudah di tis ulang oke sudah selesai kita lanjut ke step berikutnya masang gap ya bone holder kita dapat apa aja ini sertifikasi nggak tahu nih bahasa Mandarin bisa diartikan teman-teman yang bisa mengartikan ini kemudian ini adalah bone holder spesifikasi dokumen spesifikasi terkait produknya nah ini sayangnya yang 3 plus 6 ini enggak ada karet ini ini saya butuh sebenarnya kemudian disini adalah cara-cara pemasangannya kemudian fiturnya sendiri ini adalah CNC ya pegangannya ada 6 ya satu tatakan bawah sampingnya 23456 nah ini saya sengaja pilih yang penguncinya warna merah biar sama kayak eh warna motor saya ini cukup kuat kemudian ini bisa sampai eh berapa ini ya harusnya ada speknya ada speknya disini nanti saya tulis aja 3 plus 6 seperti ini Oh ya nih disini ada nih eh 55 mili sampai 100 mili kemudian kelebihan yang lain dia pakai baut yang katanya anti-taf ya anti-taf maksudnya kalau kita lihat ini sekilas ini adalah pakai baut Hexa gitu ya cuman di tengahnya itu ada metalnya jadi nggak bisa pakai kunci biasa nah ini juga sudah disertakan kelihatan kan pembukanya juga ada lubangnya kemudian ada karet-karet juga ini saya suka karena dia masih seperti ini berarti dia profesional gitu ya jadi dia peduli terhadap handlebar ataupun stang kita biar enggak gampang gores oke kita pasang aja tadi saya coba masang dengan menggunakan ganjilnya ini ternyata enggak bisa karena ini secara basic buat stang fat bar ya 28 mili jadi kita cukup pasang karet peningnya aja biar enggak gores di stang jadi saya pikir untuk ke stang 22 mili ya ataupun stang standar ini ada satu lagi ini ternyata padnya itu belum terpasang ya dari sananya jadi kita harus pasang manual di sini biar keset enggak gampang goyang dan jatuh ya handphone kita jadi sudah selesai kepasang nih karet-karetnya sekarang kita coba di pasangin HPnya tentunya sip mantap kalau ini kelebihannya selain tadi ya CNC kemudian ada anti-taf dia juga bisa muter seperti ini oke sudah pasang kita lanjut ke part berikutnya oke ini sebenarnya baut engine mounting ya posisinya di sini karena ini sudah enggak standar saya ganti dengan bautnya daripada frame slider nah si baut ini ternyata kurang panjang gitu ya jadi dia tidak menghabiskan ulir di blok mesin ya jadi disana tuh masih ada beberapa ulir nah hal yang seperti ini ketika tidak proper akan mengakibatkan mesin tuh getar ya getar dan akan kerasa di handling kita dan itu cukup lumayan mengganggu gitu ya nah kalau untuk settingan standar pastikan misalnya kita cek di Yamaha part catalog itu ada moor kemudian ada ring kemudian ada damper ataupun perdam di dalamnya itu harus ada semuanya nah kadang-kadang ketika kita melepas frame slider ataupun engine crash bar itu tidak dikembalikan seperti semula nah itu yang akan mengibatkan mesin itu berketar dan ketarannya sampai ke handling kita dan itu lumayan mengganggu oke kita langsung coba ganti yang ini saya udah pesen di tukang bubut lebih panjang deretnya dan harapan saya bisa menekan getaran sebenarnya nggak lebih ke getaran sih hampir nggak ada getaran cuman saya ngerasa motor itu agak miring gitu ya jadi mungkin salah satunya penyebabnya adalah ini oke saya coba copot dan ganti dengan baut custom ini oke untuk baut-baut besar seperti ini saya biasa pakai ini ya stem pad ataupun grease biar nggak gampang haus apalagi kalau kita melihat kita nggak bisa bayangin misalnya blok mesin itu deretnya terjadi sesuatu oke kita pasang langsung oke ternyata di posisi ini udah mulai susah ya buat muter bautnya tapi kalau kita rasain di deret belakang itu udah nyampe saya mesti potong nih bautnya ukurannya berapa ya kurang lebih 1 cm lebih 2 mm ya saya akan potong dulu oke kira-kira segini kita harus motong ya teman-teman nah ini ada mur selain buat penanda nanti saya tunjukkan gunanya untuk apa ya jadi ini gunanya kalau misalnya kita udah ini udah dipotong nih ya bautnya kalau misalnya bautnya udah kepotong bagus deretnya udah oke sih nggak masalah nah gunanya mur ini adalah untuk membentuk deret keluarannya gitu ya tinggal kita kendorin kalau udah gampang ya berarti deretnya udah oke gitu gitu gunanya oke kita lanjut ke mur yang satu lagi oke udah dipotong dua-duanya lanjut kita pasang semoga nggak kepanjangan lagi ya teman-teman ya terlihatnya udah sampai ujung dan Alhamdulillah panjangnya pas oke sudah selesai ya teman-teman cuman tampilannya memang tidak seindah baut L sebenarnya saya udah nyiapin cover baut seperti ini cuman ketika saya pasang untuk yang hexagon seperti ini nggak mau tapi kalau untuk baut L seperti ini nah seperti ini jadi nggak kelihatan gitu eh akhirnya hehehe tidak apa-apa lah baik barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share siang ini tentang pemasangan USB charger Daytona WM ada kode sendiri ya yang di assign oleh Yamaha untuk ke part ini kemudian gap plus 6 CNC eh support ya 55-100 mili bentangannya eh anti-taf eh itu ya jadi ada kesan merahnya supaya pas ya dengan motor saya dan terakhir tadi adalah baut eh engine mounting ya nah tujuan saya supaya dratnya lebih maksimal masuk ke dalam eh ini ada beberapa part yang akhirnya nggak kepake eh nggak apa-apa di simpan someday mungkin akan terpakai hehehe baik barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share sore ini semoga memberikan manfaat dan selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih